Halo Halo kembali lagi bersama andyjb channel ya temen-temen nah sekarang eh pas empat ini sudah kebuka ya jadi ini di kingdom 2245 dan satu benua yang lainnya itu lagi kvk1 ya temen-temen ya jadi gini seperti yang kita tahu posisi kingdom 2245 ini terjepit ya temen-temen ya terjepit dua monster ya ceritanya ya jadi kingdom 44 dan 46 dan 44 dan 46 ini kingdom mereka saling bersekutu gitu jadi kayak kita apa ya kesannya itu kita kayak terapit gitu ya terapit dua musuh gitu ya temen-temen jadi mau nggak mau kita open pas empat langsung menghadapi dua musuh dan itu itu enggak enggak apa ya enggak mudah gitu loh enggak mudah karena diri di samping enggak sebanding masih enggak sebanding itu ya enggak dua sekaligus dan dua diantara dua dua empat enam dan empat-empat ini dua kade ini ini juga sangat kuat gitu kalau dibilang sangat kuat tapi ya tapi ya ini teman-temannya tapi keadaan itu bisa berbalik sewaktu-waktu temen-temen jadi kalau menurut keyakinanku itu apa ya kalau kita lihat dari statistik dari war di awal ini ya di awal pembukaan pas empat ini ya temen-temennya jadi statistik war itu sebenarnya bagus loh menurut aku enggak 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 buruk-buruk banget ya kita termasuk warrior yang gimana ya yang enggak nanggung gitu kalau war itu enggak nanggung gitu jadi banyak apa ya netizen ya netizen ya terutama ya dari sosmed-sosmed itu kayak apa ya ngebully gitu ya ngebully ping dong 2245 begini begini-begini mereka enggak tahu gitu loh coba kita lihat di awal saja tapi mungkin ada yang berpendapat ya bagus warnya sih tapi kenapa masih ke kandang begitu bukan masalah ke kandangnya ya temen-temen ya jadi gini menghadapi dua ping dong sekaligus itu enggak mudah ya temen-temennya mungkin kalau 44 dengan 45 aja gitu ya satu lawan satu mungkin ya masih beri ya kita bisa ngimbangin gitu loh dan ini harus apa ya menghadapi dua kingdom sekaligus dan disini ada hanya ada berapa ya ada lima aliansi ya jadi lima aliansi itu harus dibagi menjadi dua untuk yang sebagian menghadapi 44 sebagian menghadapi 46 dan itu sangat berat banget teman-teman saya cuman dari keberanian warrior-warrior yang ada di kingdom 45 itu kalau menurut saya apa ya bekal mental mereka itu kuat gitu loh jadi mereka tuh nggak nggak nanggung gitu ya nggak nanggung kalau warnya itu nggak nanggung gitu jadi mati pasukan ya udahlah mati aja gitu kan kan bisa dilihat dari situ ya teman-teman kadang juga ada yang powernya gede tapi dia kalau war itu ya kesannya takut gitu kan kayak bagaimana ya sayang banget ini kalau pasukan ku mati begini-begini ya nah jadi gini ya teman-teman di ini di awal ini kita mencoba untuk apa ya eh bikin flag ya teman-teman ya bikin flag eh secepat mungkin ya cuman eh kingdom 2444 itu mereka langsung menghadang gitu ya di jalan gitu ya jadi ini sebenarnya apa ya karena mereka sangat terluasa jadi gini kita akan menghadapi dua kingdom ya jadi mau nggak mau separuh aliansi yang ada di 2245 itu harus fokus ke kingdom menghadapi kingdom 246 ya teman-temannya nah jadi separuh dari empat-empat ini mereka memanfaatkan untuk bangun flag ya teman-teman teman-teman separuhnya lagi untuk menghambat kita ini membangun flag ya teman-teman ya ini strategi mereka seperti ini gitu nah nah cuman bagaimana ya eh ya itu lagi ya di awal kita memang gimana ya ya kesannya ya sangat kewalahan banget yang ngadepinya ya karena ini sangat nggak mudah banget ya teman-teman jadi kalau ada teman-teman mungkin lihat eh di sosmed sosmed itu komentarnya itu pada negatif gini-gini coba udah dibalikin eh seandainya keadaan itu ada di posisi kamu gitu ya teman-teman kalian harus ngadepin dua kingdom itu nggak mudah nggak mudah nggak semudah kalian berkomentar gitu ini susah gitu ini sulit gitu jadi butuh apa ya eh pemikiran yang mateng gitu ya kapan kita harus jalan kapan kita harus menahan ya seperti itulah cuman aku nggak nggak apa ya di sini aku nggak begitu ambil banyak pusing ya jadi mungkin eh maksudnya gini menang atau kalahnya itu ya itu urusan nanti ya teman-teman ya menang atau kalah itu urusan nanti kalau pun kita kalah itu kalah dengan transformat karena apa karena kita menghadapi dua kingdom gitu dua kingdom yang besar dan itu sangat nggak mudah banget gitu nggak nggak semudah netizen komentar gitu ya temen-temen ya Jadi kalau menang mungkin ya akan jadi sejarah ya 2245 bisa eh apa ya lolos gitu ya dari dua monster tersebut tapi ya kalau eh saat ini rasanya itu kayak apa ya kayak Autobot itu ngadepin Megatron gitu ya kesannya itu kayak begitu jadi aduh kita ini jumlahnya sedikit gitu kan nah kita harus ngadepin dua monster nih susah nih mungkin gitu kan nah tapi gini kita nggak usah pesimis nggak usah pesimis ya jadi kalau aku sendiri nggak nggak pesimis jadi waktunya war aku war jadi apa ya eh kalau dibilang main aman juga nggak main aman juga ya teman-teman di karena di awal ini aku apa ya agak kelupaan karena pas glory 2 itu kan belum selesai ya jadi kapasitas rumah sakit itu masih belum dua kali lipat dan disini aku bawa dua Mars gitu ya dua Mars ini saking semangatnya gitu ya karena kalau nggak sebenarnya kalau nggak diakali seperti itu juga nggak nggak bisa ngimbangin mereka gitu karena jumlah mereka itu cukup sangat banyak gitu temen-temennya dua banding satu kalau kita nggak bawa kalau kita cuma bawa satu Mars kita kalah gitu jumlah mereka terlalu banyak tapi kalau kita bawa dua Mars juga itu sangat di kalau dipikir ya rugi gitu loh burinya aku hancur ya teman-temannya hancur itu di atropku banyak yang mati gitu ya waktu itu itu banyak yang mati ya tapi enggak masalah gitu enggak masalah karena Hai apa ya ini adalah sebuah perjuangan yang enggak mudah ya teman-temannya yang enggak mudah jadi aku juga apa ya ikut bangga lah dengan bisa bertarung bersama semua orang yang ada di 2245 ini termasuk Sultan Indo postro Reiman dan lain-lain ini ya teman-temannya aku jujur ya sangat bangga sekali ya meskipun apa ya meskipun sebenarnya hasil akhirnya kita itu enggak tahu akan menang atau kalah gitu kalau ibaratnya banyak sih yang berpikir kita akan kalah kita di update dua apa ya di dua kingdom kita di kroyok dua kingdom yang besar yaitu pendapat mereka tapi gak saya selalu punya keyakinan ketika kita mau berusaha ya teman-temannya ya kita pasti akan mendapat jalannya gitu tak tahulah bagaimana kita nanti akhirnya ya teman-temannya walaupun nanti akan kalah pun juga enggak masalah sih teman-temannya karena kalah-kalah menghadapi dua kingdom jadi apa ya musuhnya enggak memang enggak sebanding jadi kalahnya wajar lah gitu Nah tapi apa ya kalau dilihat-lihat disini para victor di 2245 ini apa ya dia mereka terus bertarung aja gitu kalau kalau kita bandingin ya kita bandingin ya kita bandingin dengan victor 44 atau 46 ini kalah jauh ya cara mereka berperang itu beda banget gitu loh 2245 tuh punya victor-victor yang tangguh dan bagaimana ya mereka perang dari jam apa ya ya hampir satu harian tuh enggak enggak berhenti teman-temannya enggak berhenti mungkin meskipun truknya mati apa mereka enggak enggak berhenti gitu jadi kalau aku amatin dari victornya mereka tuh sebenarnya kita ini lebih menang di mentalnya ya mental dan semangat itu lebih lebih bagus ya jadi penilaian orang tentang mungkin 2245 itu lemah begini tuh sebenarnya salah gitu Coba kita lihat dari statistik luarnya aja gitu kan beda banget ya temen-temen ya sangat tidak meskipun tak mungkin saat ini kita lagi terdesak gitu kan Hai ini mereka coba juga mensuam ya temen-temen ya jadi ini ini loh ini kadang aku tuh masih heranya temen-temen ngapain gitu loh kalau relisi di suam ngapain gitu nah ini mereka tanpa berpikir ya temen-temen ya jadi apa ya kesannya tuh lucu banget jadi suam akhirnya mereka mati gitu kan mati banyak gitu kan udah tahu rally kalau rally itu kalau diserang tuh kayak nyerang kota gitu loh jadi kalau eh apa ya Mars Solo itu pasti mati gitu meskipun sebenarnya kita sendiri juga agak rugi gitu loh kalau kita bikin rally terus kena suam gitu kita sebenarnya rugi tapi ruginya lebih rugi yang ngeseram daripada yang ikutan rally itu temen-temen ya jadi ini salah satu apa ya teknik ya teknik yang apa ya kalau dibilang ini sangat bagus banget ya temen-temen ya dan mereka itu tanpa berpikir tuh nyerang gitu lah nyerang rally gitu kan aduh sangat disayangkan banget ya temen-temen ya mereka apa ya kalau dilihat nih nggak apa yang nggak begitu banyak mereka berpikir mungkin mereka taunya ya war ya war gitu aja ada musuh ya serang gitu jadi mereka secara teknik itu kurang ya temen-temen ya itu menurut pendapat aku ya kalau dilihat dari skema war di pas 4 ini ya temen-temen ya karena di pas 4 diawal 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 pas 4 terbuka itu kan kita masih belum pernah ketemu ya maksudnya kita belum pernah luar di awal luar aja sudah kelihatan gitu jadi gebrakan kita ini bukan bukan nggak dibilang gebrakan sih gaya perang kita gitu loh gaya perang kita itu ya jauh lebih baiklah sebenarnya cuman kita sayang sekali ya itu lagi ya kita kekurangan masa ya temen-temen ya kurang masa maksudnya kalah jumlah gitu dengan mereka tapi kita tetep berjuang gitu ya entah hasilnya kayak apa tuh tetep berjuang ya temen-temen ya dan ini mereka sudah apa ya nungguin di depan gerbang ya jadi kayak apa ya kayak mau ngapain gitu ya jadi di bersebelahan gitu ya dan ini sangat kacau banget gitu ya temen-temen kita bikin rally nge-rally bf mereka yang nge-swamp gitu ngapain gitu kalian tuh ngapain gitu kan akhirnya banyak yang mati kan dari mereka kan nah dan perlu diingat juga ya temen-temen ya bagi kalian yang berada di kingdom 2245 kalian kalian itu adalah victor-victor yang hebat ya temen-temen ya jadi kalian jangan patah semangat apapun yang mungkin komentar-komentar negatif dari netizen tentang ini itu ini itu kalian gak perlu hero kan ya temen-temen ya karena apa karena kita ini memiliki apa ya model yang sangat bagus ya temen-temen ya untuk kedepannya ya temen-temen ya jadi untuk kedepan aku lebih melihat masa depan daripada hari ini gitu temen-temen karena situasi selain situasi bisa berbalik jadi kalau kita melihat hari ini aja seperti ini mungkin di masa depan di kvk 2 atau 3 dengan gaya seperti ini kita ini akan jadi kingdom yang lebih serem lagi daripada kingdom 2244 dan 46 mungkin ya karena memang apa ya bibit-bibit victornya itu udah kelihatan gitu loh gimana ya temen-temen disini mereka mencoba apa ya menghalau kita untuk bikin flag ya temen-temen ya karena mereka sangat terluasa gitu kan selain fokusnya FC sebagai aliansi utama ya mereka kan terbagi ya akhirnya mau nggak mau mereka hadapi 46 dulu gitu loh jadi di RH kita ngadepin 44 dan 44 itu juga mereka gabungan sepertinya gabungan ya temen-temen ya jadi sangat banyak nggak sebanding banget ya temen-temen ya ya tapi itu nggak masalah temen-temen anggap aja ini adalah latihan ya temen-temen ya latihan perang gitu ya temen-temen ya oke mungkin sampai disini dulu ya temen-temen ya jangan lupa like share dan subscribe ya temen-temen untuk membantu saya menciptakan konten-konten mungkin yang lebih menarik ya temen-temen ya dan dan juga lebih bermanfaat ya temen-temen ya sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menonton ya temen-temen ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!